Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat senang sekali saya nana selamat datang kembali sahabat semuanya dalam acara kira usaha baru nah sekarang saya ditemukan oleh salah satu petunjuk yang terpengar yaitu ibu linling halo ibu ibu linling ini bisnis dalam bidang fashion nah disamping saya nih ini ada produknya ini ya bu ya dengan brand apa bu sulamanik sulamanik nah kenapa namanya sulamanik ini namanya sulamanik asalnya saya sebelum menjahit itu sebenarnya nyelam memang kebetulan brand saya sulamanik waktu itu setelah itu setelah lama menyelam saya ingin mengembangkan lagi lalu saya belajar bikin baju nah jadi sampai sekarang ya brandnya resep sulamanik sulamanik ya padahal awal mulanya ibu tuh terjunya di bidang memang sulam ya iya dari sulam tapi sekarang akhirnya merambah ke sebagian bidang fashionnya iya dan memang ini bu ini adalah salah satunya ya bu ya iya nah pengen tau juga awal mulanya ibu kan pertamanya ya ibu berbisnis itu karena sulamnya itu nah kenapa ibu memilih sulam nih untuk bagi sebagai bisnisnya maksudnya sebagai bisnis sulam awalnya gitu ya awalnya sih hobi aja hobi aja hobi menyelam gitu kan lihat desain-desain bagus bagus gitu ya terus belajar menyelam lama-lama yaudah sulamnya di baju aja gitu terus saya sulam di baju nah lama-lama temen saya mau minta dibikinin bajunya gitu jadi sampai sekarang terus ke baju gitu tapi sulamnya tetep sih nggak ditinggal nggak ditinggal ya tetep ada nuansa sulamnya dan kalian tau juga nih ibu udah berapa lama? waktu itu dari tahun 2010 sih saya belajar sulam dan bikin baju tapi mulai bisnisnya itu tahun 2011 itu juga karena nggak sengaja karena temen saya mau dibikinkan nah saya bikinnya eh ternyata cocok dan lama-lama semakin banyak gitu yang odernya yaudah sampe sekarang sampe sekarang masih berlanjur wah udah lima tahun ya iya jadi nggak keresa banget iya sekarang ibu udah punya karyawan berapa nih? saya di rumah ada dua sih ya karena yang bantu, belum banyak-banyak kan belum berani-banyak banyak-banyak itu di rumah karyawan sampe berapa ke sisi? kalau ini sih kalau baju ya tergantung season-nya itu kalau misalnya lagi season-nya menjelang Idul Fitri atau menjelang hari-hari besar gitu kan suka ada order ya satu hari bisa dua sampai tiga pieces gitu tapi kalau misalnya masa yang biasa itu paling satu sehari gitu tapi sehari, dalam perharinya ada terus ya? ada iya ibu ini adalah apa sih bisnis ibu yang pertama tapi lanjut sampe sekarang ya? iya betul karena dari hobi mungkin biasanya ya bu ya, kalau misalnya saya nemuin para film bisnis biasanya udah berapa kali selingguh nih bisnisnya jadi misalnya udah ganti ke bisnis yang lain baru deh menetapkan bisnis yang sampe sekarang masih di jalan dirinya tapi ibu sekarang satu dan sekarang masih eksistensi ya? masih sih masih ya karena dari bisnis baju ini banyak apa ya idenya itu gak gak abis gitu ma selalu ada ya selalu ada ya dan adakah biasanya ini ya, kalau misalnya passion dan ngedesain ibu sendiri? iya dan biasanya kalau misalnya sebagai desainer pasti punya dong figurnya siapa nih? nah figur ibu siapa dalam mendesain ini? saya sih kalau dibilang spesifik figur siapa gitu mungkin gak ya ya banyak lah terinspirasi gitu salah satunya dari Irna Laper itu saya suka yang agak 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 seperti itu dari ibu Irna cenderung seperti itu? iya cenderung seperti desainnya ibu Irna itu iya dan ibu juga pasti udah banyak banget ya ibu ya ibu paling jauh kemana nih? sekarang udah sampai kemana? paling jauh mungkin sekitar jauh barang aja itu juga untuk teman dan saudara aja ya soalnya saya sih belum-belum sampai ke bisnis online ini belum gitu baru online aja jadi storenya langsung ya? iya iya wow nah sahabat gimana nih? kita udah ngobrol banyak banget juga gimana Allah Mulyanya Ibu Mulyanya akhirnya berkiprah di bidang bisnis fashionnya dan kita bahas lebih dahulu aja nih mengenai produknya makanya jangan kemana-mana tetap di Bira Usaha Baru terima kasih terima kasih